Ini potret tumpahan minyak yang berserakan di sekitar wilayah Niger Delta, Nigeria. Tumpahan minyak hitam peka tersebut membanjiri kawasan sungai dan pertanian yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat adat maupun lokal di sana. Kebocoran minyak ini membuat kesehatan mereka terganggu sekaligus membunuh pelan-pelan mata pencaharian mereka. Minyak berasal dari satu perusahaan besar di dunia, Shell PLC. Keberadaan Shell di Nigeria dapat dilacak sejak 1979 ketika pemerintah setempat setuju buat membentuk perusahaan minyak patungan. Namun efek dari kehadiran Shell tidak selamanya menguntungkan dan Shell bukan satu-satunya kasus yang terjadi. Praktik buruk korporasi-korporasi barat menjadi pemandangan pahit yang mesti kita lihat. Terutama di negara-negara berkembang. Shell sekali lagi hanyalah satu contoh. Laporan Corporate Justice Coalition memperlihatkan deretan kasus praktik kerja buruk yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar di kawasan Global South. Ini adalah Equatorial Palm Oil. Ia perusahaan sawit asal Inggris yang berdiri sejak 2005. Ekspansi bisnis mereka sampai pula di Liberia, negara yang dikenal sebab George Weah. Kemunculan IPO di sana merupakan respon atas potensi sumber daya berupa sawit yang dinilai menjanjikan. Meski begitu, eksistensi IPO disertai dugaan praktik buruk. Mereka disebut merebut lahan warga secara sepihak, selain mengintimidasi dan melakukan kekerasan terhadap warga yang melawan. Dari Liberia kita bergeser ke Palestina. Warga Palestina telah berpuluh-puluh tahun menderita sebab agresi maupun okupansi Israel di tanah mereka. Rumah dihancurkan, ladang perkebunan diratakan. Di balik penghancuran itu ada satu nama perusahaan yang memasok persediaan mesin berat. Ia GCB, perusahaan manufaktur multinasional asal Inggris. GCB disebut menaikkan kerjasama bisnis dengan Comasco, kontraktor pembangunan yang diberi lisensi oleh Departemen Pertahanan Israel untuk membangun hunian di tanah milik warga Palestina. Mesin-mesin berat yang disediakan GCB menjadi bukti ganasnya rezim Israel mengusir warga Palestina. Sepanjang Januari sampai Oktober 2019, mesin berat GCB tercatat dipakai dalam penghancuran rumah warga Palestina sebanyak 70 kali. Kemudian di Zambia, nasi pahit juga mesti dialami masyarakatnya. Operasional Anglo-American, perusahaan minyak disinyalir telah membuat lingkungan tercemar berujung keracunan masal. Kawasan tambang yang mereka jalankan diduga tidak dilengkapi SOP yang memadai sehingga berdampak pada kontaminasi racun di tanah. Anak-anak lantas menjadi kelompok yang paling terdampak dengan peluang keracunan lebih tinggi daripada yang lainnya. Pemandangan serupa turut dijumpai di Indonesia. Kasus yang mencuri perhatian ialah gugatan warga Pulau Pari terhadap raksasa semen asal Swiss, Holsim. Dalam lima tahun terakhir, warga Pulau Pari merasakan intensitas banjirop yang lebih tinggi ketimbang sebelumnya. Holsim pun jadi target protes lantaran menjadi aktor masifnya roda pembangunan lewat pasokan semen milik mereka. Sehingga berkontribusi pada naiknya gas emisi rumah kaca yang memperparah krisis iklim. Salah satu efek dari krisis iklim itu yakni banjirop. Dengan banjirop yang parah, warga Pulau Pari terancam tenggelam. Pukulan tak berhenti sampai di situ, dan ini terlihat jelas dalam konteks krisis iklim. Riset yang dipublikasikan ActionAid, organisasi sipil asal Inggris yang berfokus dengan isu kemiskinan dan ketidakadilan menyebut bahwa bank-bank besar dari kawasan Global North mendanai secara masif proyek-proyek maupun bisnis energi fosil di negara-negara berkembang. Jumlahnya menyentuh 3,2 triliun USD sejak perjanjian Paris, kesepakatan antar negara untuk merespon krisis iklim ditanda tangani pada 2015. Bank-bank besar ini dibilang justru memberi pendanaan 20 kali lipat lebih besar untuk energi fosil ketimbang mitigasi krisis iklim kepada negara-negara yang rentan terdampak. Bank-bank yang dimaksud tersebar di Eropa serta AS dari HSBC, BNP Paribas, Barclays, sampai Bank of America. Apa yang menyebabkan masalah ini terjadi? Mengapa negara di kawasan selatan atau yang berpendapatan rendah kerap hanya memperoleh kerugian dari aktivitas korporasi di negara utara yang diklasifikasikan kategori maju dan kaya? Ada beberapa riset yang mampu menjawabnya. Riset ini mengatakan bahwa relasi antar negara-negara di kawasan utara dan selatan terjadi karena faktor kebutuhan dagang. Segala jenis sumber daya untuk pembuatan barang-barang yang diperdagangkan berasal dari kawasan selatan. Data yang dihimpun selama 1990 sampai 2015 dalam riset ini menegaskan hampir semua negara di kawasan selatan berperan sebagai eksportir sumber daya tersebut, termasuk untuk barang-barang berteknologi tinggi. Persoalannya, relasi itu tidak berlangsung setara. Dengan kata lain, negara-negara di selatan lebih banyak memperoleh mudarat ketimbang keuntungan. Ini tak bisa lepas dari kombinasi berbagai hal. Dari ketentuan internasional yang dicetuskan banyak organisasi macam WTO atau IMF sampai nilai tukar mata uang yang begitu jomplang. Hubungan yang tidak adil ini memungkinkan korporasi-korporasi barat secara bersamaan mengurah sumber daya dari negara-negara di kawasan selatan. Mereka mampu menembus keuntungan dengan harga yang murah. Karena banyak yang berorientasi profit, juga regulasi yang mudah dikangkangi selain persekutuan dengan penguasa culas, tak sedikit korporasi yang lalu menjalankan operasionalnya secara asal-asalan. Maka ada kasus perampasan lahan, perusahaan lingkungan, kriminalisasi, mematikan penghidupan warga lokal, upah rendah, dan masih banyak lagi. Dalam riset ini dijelaskan betapa besar kerugian finansial yang dibawa negara-negara di selatan akibat relasi yang tidak setara tadi. Ketika negara-negara di utara memperoleh keuntungan sekitar 2,2 triliun USD dari praktik bisnis mereka, negara-negara di selatan merugi sampai 62 triliun USD yang dihitung sejak 1960-an. Taksirannya bisa mencapai 152 triliun USD jika memasukkan perhitungan dari variabel pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Apa yang terjadi di negara-negara selatan barangkali dipersepsikan sebagai sesuatu yang alami, sebuah hasil mekanisme pasar yang berjalan dan menentukan arah dengan sendirinya. Akan tetapi, ekonom-ekonom dari negara selatan berkata sebaliknya. Ia merupakan wujud artefak kekuatan politik. Upaya perlawanan satu persatu lahir, meski menyadari lawan di hadapan mereka bukan sembarang nama. Pada 2012, misalnya, empat petani asal Delta Niger menggugat Shell di pengadilan Belanda, di mana kepemilikan Shell juga dipegang oleh Royal Dutch Petroleum. Pengadilan mengabulkan satu tuntutan penggugat dan meminta Shell mengganti rugi warga terdampak atas tumpahan minyak yang diklaim Shell imbas dari tindakan pihak ketiga. Namun, gugatan tiga petani lainnya yang menyasar kelalaian operasional tidak dikabulkan pengadilan Belanda. Karena aturan hukum di sana menegaskan, penggugat harus mempunyai bukti cukup kuat yang mampu menandingi argumen tergugat. Dalam hal ini, Shell. Berjarak satu dekade setelahnya, usaha serupa kembali dilakukan. Pada 2022, ratusan pekerja Garmen asal Myanmar menggugat perusahaan retail ternama Tesco ke pengadilan. Mereka meminta Tesco bertanggung jawab atas praktik buruk yang diterapkan salah satu suppliernya, FK Garmen Victory. Ratusan pekerja ini merasa dieksploitasi dengan jam kerja yang berlebih dan bayaran yang rendah selama bekerja di pabrik yang berlokasi di dekat perbatasan Myanmar itu. Hingga kini, titik terang belum mereka dapat. Inisiasi untuk mencegah praktik buruk yang dilakukan korporasi di negara-negara operasional mulai digaungkan. Di Inggris, misalnya, tengah digodok draft aturan yang dapat membuka ruang pertanggung jawaban bagi korporasi-korporasi yang terindikasi menerapkan praktik kerja buruk. Aturan ini dapat membawa kasus ke pengadilan selama subjek yang diperkarakan berasal, berkantor, atau dibiayai dari Inggris. Langkah ini perlu diapresiasi. Tapi masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan korporasi-korporasi untuk menghindari dari tuntutan. Bagaimana, misalnya, memastikan bahwa penggugat tidak dipersulit dengan aturan hukum lain yang berkaitan? Lalu, seperti apa sinkronisasi dengan hukum yang diterapkan di negara tempat tergugat beroperasi? Batasan-batasan itu memerlukan kejelasan agar upaya hukum yang ditempu benar-benar dapat memberi keadilan. Dalam konteks penindasan dari yang kuat ke yang lemah, seringkali ujung ceritanya berakhir dengan kemenangan pihak pertama. Yang pasti, sebelum berbicara tentang hasilnya akan seperti apa, mereka yang tertindas oleh praktik buruk korporasi mesti melewati proses yang panjang dan rumit. Di bawah bendera imperialisme baru yang hanya berganti bentuk dan aktor dari para pendahulunya. Terima kasih telah menonton!